Pemerintah Kabupaten Sukamara melaunching sistem informasi spasial komeditif perikanan Simpako Peran di Aula Bupati pada Jumat 21 Juli 2023. Bupati Sukamara Haji Windu Subagio mengatakan bahwa launchingnya Simpako Peran adalah sebagai salah satu bentuk dari strategi peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembangunan food estate produk protein khususnya shrimp estate. Simpako Peran merupakan sistem informasi yang dibangun dalam rangka identifikasi potensi dan peluang. Menurut Bupati, sistem informasi spasial komeditif perikanan juga bagian dari solusi atau jawaban atas tantangan pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum, serta di Kabupaten Sukamara secara khusus. Sehingga peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembangunan food estate produk protein khususnya shrimp estate dapat segera terwujud. Alhamdulillah juga pengusaha-pengusaha beberapa pengusaha di Sukamara juga sudah mulai mengikuti. Ini adalah satu langkah yang baik karena komponennya saya katakan sudah lengkap. Jadi media tumbuhnya sudah ada dan yang sudah bertumbuh pun saat ini sudah memenuhi unsur yang kita harapkan, yang tadi saya katakan sampai ke masyarakat. Karena kalau tidak bisa memberdayakan dan menyentuh kepada masyarakat, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah bisa melibatkan masyarakat yang apakah secara berkelompok ataupun nantinya bisa dengan cara kemitraan dengan pengusaha juga. Apapun bentuknya dampak ataupun hasil akhirnya kita harapkan adalah bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Bupati Sukamara juga berharap melalui Simpa Komperen juga dapat menjadikan Kabupaten Sukamara sebagai salah satu sentra udang faname di Kalimantan Tengah dan di Indonesia. Dari Kabupaten Sukamara, tim SBTV mengabarkan.